Assalamualaikum semuanya Kembali lagi ke channel Tiara Nah di video kali ini Aku ingin mengajak teman-teman Berbagi resep ya dari aku Brownies coklatos Nah bagaimana resepnya ya Dan itu takarannya sendok ya teman-teman Oke Tanpa berlama-lama langsung saja ya Ikutin resep dari aku Halo Ini dia resepnya Nah ini dia resepnya ya teman-teman Aku pakai 2 telur ya 2 telur Dan setelah itu Aku tambahin gula ya teman-teman Gula Gula itu setara dengan 6 sendok makan 1 2 3 4 5 6 Oke 6 sendok ya teman-teman Dan setelah itu Kita aduk Sampai keluar berbuih ya Ini aku mengaduknya dengan sendok Karena aku tidak punya mixer Pengen sih punya mixer Cuman kalau kita lagi low budget Gimana ya Jadi pakai sendok saja Kita aduk sampai merata Sampai Gulanya ini Apa ya Larut ya teman-teman Larut dan dia sampai berbuih Dan ini sudah berbuih teman-teman Alhamdulillah sudah larut gulanya Dan ini tepungnya ya 1,2,3,4,5,6 Dan ini tepung terigunya 6 sendok juga ya teman-teman Dan aku kasih tambahan lagi Seperampat ya Seperampat sedikit Baking soda Baking soda ya Atau soda kue juga boleh Untuk dia ngembang ya teman-teman Setelah itu kita aduk Kita tercampur rata Seperti ini Pakai sendok ya teman-teman Aku pakai sendok Dan disini aku masih merasa ini kurang kental ya teman-teman Aku pengen dia lebih kental lagi ya Biar agak lebih banyak tepungnya Jadi aku tambahin 1 sendok makan tepung lagi ya Tepung terigunya Dan setelah itu kita masuk ke bagian coklatosnya 2 saset Disini aku pakai 2 saset coklatos Disini aku mau melarutkan coklatosnya teman-teman Pakai air panas Setara dengan 3 sendok Eh 3 sendok 6 sendok juga ya 6 sendok makan Kita larutkan dengan air panasnya 2 saset coklatos Nah ini ya kita larutkan dulu Aku buatnya seperti ini teman-teman ya Alhamdulillah Kalian bisa coba di rumah nantinya Yang belum bergabung silahkan bergabung ya teman-teman Sambil nonton Jangan lupa subscribe Oke ini dia resepnya ya teman-teman Kita aduk-aduk dulu Tercampur rata Setelah itu kita masukkan ke Apa yang namanya yang tadi ya Adonan yang tadi sebelumnya Dan setelah itu 2 saset coklatos Aku tambahin 1 saset susu kental manis ya Ini yang coklat aku beli Nah ini dia ya Oke Kalau suka yang manis juga boleh 2 saset Dan disini aku pakai mentega ya Cair Mentega cair setara dengan 1 sendok Atau 2 sendok makan juga boleh ya teman-teman Disini rahasia kue itu Dimana-mana itu adalah Aku taunya Menteganya ya teman-teman Menteganya itu dicairkan Itu benar-benar lembut banget Aku sering nyoba di rumah Kalau pakai minyak juga lembut Tapi lembutnya itu agak beda ya teman-teman Beda dengan minyak sama mentega Nah ini dia tempatnya ya teman-teman Aku di rumah cuman punya tempat seperti ini aja Gak ada yang terlalu mewah kali Cuman aku hanya ingin berbagi resep Pada kalian semua Nah tempatnya ini sebelumnya Jangan lupa dikasih margarin ya teman-teman Atau mentega Diolesin semuanya Dan dimasukkan ke dalam dandangnya Oke disini kita kukus selama 25 menit ya teman-teman Dan kalau sudah masak 25 menit Jangan lupa diangkat dan matikan kompornya Dan disini aku mau buat selai ya Selai coklatnya dari coklatos juga Satu saset Dan aku tambahin air panas setara dengan 3 sendok makan Nah kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata Agar dia menjadi selai coklat lah ya istilahnya Nah nampak ya dia itu mengental menjadi coklat Nah setelah 25 menit Aku angkat Nah ini dia hasilnya ya teman-teman Nah ini dia browniesnya Brownies coklatosnya Disini aku mau kasih topping Sesuai dengan selera juga ya Masing-masing kalian juga boleh Berbeda toppingnya dari aku Aku disini kasih selai coklatnya ya Selai coklat ini selainya coklatos yang tadi Aku buat sendiri Nah ini dia aku olesin ke browniesnya Di atasnya ya Kan mirip seperti selai coklat ya teman-teman Gak ada selai coklat Coklatos pun jadi ya Nah teman-teman aku Bahan-bahan di rumah aku Cuman ini aja ya teman-teman Barang-barangnya Gak ada yang terlalu mewah Atau cantik banget ya Biasa aja Aku gunakannya aja yang Seadanya aja di rumah Karena aku hanya ingin Berbagi resep kepada kalian semua Dan disini Dan disini aku Olesin tadi ya Selai coklat Coklatosnya Setelah itu aku taburin Seres Seres yang warna-warni ya teman-teman Kalian boleh kasih Ini ya Keju atau topping yang lain Sesuai selera masing-masing Karena seres ini kemarin ada Teman-teman Rupanya di kulkas Nah ini dia Jadi ya teman-teman Alhamdulillah Rakaran sendok Dan mungkin tepung terigunya ya 6 sendok makan ya 6 sendok sampai 7 sendok makan Itu mungkin Satu on aja ya Seribu Oke Nah itu tadi ya teman-teman Resep dari aku Semoga bermanfaat Apa namanya ya Cocok lah ya Low budget lah Sepertinya low budget Gak terlalu mahal Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax